Kalau masalah kita bisa, gampang, dirubah, bisa ada yang aslinya, bagaimana? Tapi kalau sudah merubah negara, merubah Pancasila, meraku cenggan, ini saya nyawani, biar saya jadi tumbangnya Pancasila, di depan anti-maka polisi, ya, Udah mau, apa yang ditakuti? Nah, ulama-ulama Nusantara memberak apa? Dia berhasil memberak apa? Berarti memberak Pancasila, memberak Budari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Menarik pertemuan antara Kiai Muharrur dengan Mama Gufron, ya, di mana Kiai Muharrur Al-Mudori itu mendatangi Mama Gufron di pusantrennya, di pusantren unik. Dalam perdebatan tersebut, atau dalam diskusi tersebut, ada beberapa hal yang dibahas yang hemat saya ini sangat penting sebagai bentuk penguatan terhadap perjuangan orang-orang yang selama ini baik itu memperjuangkan kemurnian Nasab Rasulullah SAW, yang memperjuangkan bagaimana sejarah bangsa ini jangan sampai kemudian dibelokkan. Bahkan, Mama Gufron mengatakan bahwa dalam segala hal untuk perjuangan yang paling penting adalah bagaimana nasib bangsa ini kita perjuangkan secara bersama-sama termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Karena ada indikasi yang sangat kuat bahwa ada kelompok-kelompok ekstrim di negara kita. Ada klaim bahwa perjuangan rakyat Indonesia ini dianggap tidak ada, karena kemudian dalam sejarah yang versi baru ini yang merasa berjuang itu adalah kelompok lawi atau para khabib. Termasuk bagaimana burung Garuda Pancasila katanya yang menggambar itu khabib. Karena itu, terkait soal perdebatan Nasab ini juga menjadi hal yang sangat penting. Sebab bagaimanapun juga ini menjadi pintu masuk bagi mereka untuk bebas melakukan klaiman-klaiman, termasuk sejarah-sejarah berdirinya bangsa ini, sejarah nandatul ulama, para pahlawan-pahlawan dikabibkan, makam-makam dipalsukan. Itu erat kaitannya semua dengan Nasab. Karena dengan Nasab mulia, klaim mereka sebagai cucu Rasulullah yang dia miliki, maka kemudian dengan bebas, dia melakukan agenda-agenda yang secara runtut mungkin sudah dia rencanakan dengan baik. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya kira diskusi ini penting untuk kita simak secara bersama-sama. Karena biar bagaimanapun juga, kita ini sebagai generasi muda memang memerlukan penguatan pengetahuan terkait soal kebangsaan. Bagaimana ideologi Pancasila ini kita jaga secara bersama-sama dari orang-orang yang sengaja mau menghantinya dengan ideologi atau sistem di luar daripada Pancasila yang sudah nyata-nyata mengayomi semua golongan, mengayomi semua agama, mengayomi seluruh bangsa dalam satu negara, wilayah Republik Indonesia. Seperti apa diskusinya? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Mungkin nggak? Itu sekarang pun sudah terlihat. Jadi sudah melalui nasab, nasibnya pun nasib bangsa atau nasib rakyat perlu dioperni juga. Kalau nggak itu, nanti bahaya juga. Nasib sama nasab itu harusnya bersama, ya gantingan. Karena kalau tidak bergantingan, itu bahaya. Nanti Pancasila meraputi, enjari hilang. Tetapi kalau kita di Nusantara ini benar-benar berusukan sebetul Pancasila merupakan TNIH Indonesia Nusantara. Ya itu untuk menyelamatkan dunia-dunia. Nah sekarang kita hanya satu pintu masalah Islam. Yang lainnya di mana? Sedangkan di Indonesia tempatnya tempat Pancasila. Ya bukan tempatnya satu pintu agama, agama Islam. Padahal di Indonesia pun semua sudah dirampung. Itu kan kata-kata saya ngawal. Kata Abu Yama Marwin, begitu. Demi keselamatan negara, demi keselamatan negara, kita pintar ngaji kita, Quran, salat, tapi tidak cinta kepada negara, tidak cinta kepada rakyat. Bagaimana nanti? Dosa atau tidak? Bukan dosa rakyat, kewala. Tetapi kita demi keselamatan keseluruhan. Makanya kita diantikan kembali. Kenapa RU ada satu abad? Nah kata saya waktu di itu, satu abad semua rakyat bapak dulu. Karena kalau nanti bapak, enggak akan. Kedua, akhirnya, nanti. Jadi Indonesia ini, Nusantara ini, adanya Barawi, akan menjadikan radical crisis dan teroris. Bayanglah. Nah, kenapa begitu? Karena dia sudah punya pedoman. Perin operatif kepada yang ada di Indonesia. Kenapa? Pancasila diakui, Nyarang Putih diakui, Indonesia Raya diakui. Nah, sedangkan itu hasilnya ini moyang kita, berarti moyang kita disebut kacung, kan? Enggak ada apa-apa. Emang negaranya dia atau negaranya Rekobi? Atau negaranya Nisantara? Iya, jadi sekian BLB ini yang sangat-sangat membelajarkan di Indonesia siapa, Nusantara? Oh iya, itu tadi sudah disebutkan. Ini, ya, Jijan. Itu aja. Yang disebutkan, ya, Pak Burti. Abad Lutfi? Iya, itu semua itu, lanteng-lanteng, taruh kita tidak menyadari bagaimana nanti. Nah, semua harus tadi, baru cerah-cerahnya, kamu cari akhirat, enggak? Kalau kita ingin apa itu, merungkatkan BLB, yang harus kita, apa itu, nama kita yang sangat-sangat bisa tidak merobotkan. Merobotkan muda. Satu, apa, yaitu santri harus banyak-banyak dipegang dengan kebangsaan, dipegang dengan marwah yang Nusantara, Budaya, dan Pancasila. Itu kuncinya. Enggak ada lagi, karena kita KTP-nya dipegang oleh Pancasila. Ya, semua yang ada di Indonesia itu, makanya orang yang ingin menghubungkan itu, coba lah. Sagri diperkuat, jamaah diperkuat. Kalau sama itu, ada statement kalau apa itu, Mbak Maimun Jukeri itu mengakui tentang BAHWI. Karena mengakui kalau HBF itu nipri, ya, dirosok. Jadi itu juga Romo Kiyai, Olin Berkala, dan juga Sayangal Boyuan Bentani. Statement seperti itu, kira-kira benar atau tidak? Saya lama bergurut sama Sayangal Boyuan Bentani, di Maka. Dan jasa semuanya pun. Jadi tidak, 2-3. Jadi tidak benar ya kalau saya pake Al-Fantani. Makanya saya empat perkara ditagi itu, ya, enggak berhenti. Empat perkara apa tadi, BAHWI ya? Satu, sejarah NU. Sejarah NU harus dikembalikan. Ya, sejarah Toreko. Toreko harus dikembalikan. Mako-mako harus dikembalikan. Sejarah Negara harus dikembalikan. Cukup, enggak banyak komentar. Boleh enggak, itu kuncinya. Ada yang berangkat, mungkin itu? Kalau masalah kita bisa, gampang. Dirubah, bisa ada yang aslinya. Boleh enggak? Tapi kalau sudah merubah negara, merubah Pancasila, merah, merah kucingan, ini saya nyawak nih. Biar saya jadi tumbangnya Pancasila. Di depan kami maka polisi, ya, Udang mau omong. Apa yang ditakut deh? Nah, ulama-ulama Nusantara memberah apa? Dia berhasil memberah apa? Berarti memberah Pancasila. Memberah Budari. Kenapa nggak punya sama Habibuletri bertemu langsung berhati-hati-hati, berhati-hati, 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 mungkin berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati. Berhati-hati, berhati-hati. Kenapa kalau beli tapi nggak beli? Ya, tanyakan itu kepada aku ini. Kalau saya kan biasa-biasa, enggak, 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 mahal. Kalau dia tidak usah. Iya, kan? Terus gimana penanya-pananya dia tentang muhibin-mukhibin yang selama ini, soal kan makan beli, banyak-banyak mereka juga siap pernah bila BWI melakukan senjata. Mereka juga siap orang yang dibergembarkan sama anggota. Kalau saya itu, dia berani. Enggak berani. Karena orang misantara, orang jawa, maupun orang Indonesia, punya kelemahan. Apa? Bukan tombol loyo. Enggak berani. Kita menghantamnya bukan pimpinan, itu saudara kita. Tapi kita menghantamnya, jadi enggak mungkin.